hai oke sahabatku semuanya Assalamualaikum jumpa lagi bersama kami Rifayana RR Oke sahabatku di kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah ide ya sahabat dari bekas lampu emergensi ini sahabat ya driver atau mesin lampu emergensi kita akan buat ya sebuah alat ya dan menjadikan ini berguna kembali ya sahabatku oke dimana ya untuk driver lampu emergensi ini masih terdapat ya sahabatku sebuah komponennya yang masih dapat kita gunakan Oke untuk bahan tambahan dan sahabat ya kita butuh bahan tambahan nah ini dia sebuah lampu LED resistor dan dioda nilet 5mm resistor 330 Ohm resistor 10 Ohm ya dan resistor 560 kilo ohm nya serta dioda IN4002 oke langsungnya saja sahabatku ya kita rakit ya untuk eh komponen tadi ya sahabatku ya terangkai dulu untuk resistor yang berukuran besar ini kita pasangkan di sebelah sini ya sahabatku oke ya lalu kita pasangkan eh eh sebuah resistor ya eh kelihatan gak temen-temen ya tuh HPnya terlalu canggih ukuran 330 Ohm ya sahabatku nah kita pasangkan di sebelah sini ya oke lanjut kita ke pemasangan lampu LEDnya dan perhatikan plus minusnya yang sebelah kiri itu yang plus yang sebelah kanan ini yang min ya sahabatku oke ya semoga jelas Hai nah kita pasangkan ke RR tadi Hai nah yang di sebelah sini ya bentar sahabat ya ini kita kasih timah dahulu Hai nah kita pasangkannya ke RR nya ya sahabat oke ya jadi untuk jalur-jalurnya mohon perhatiannya sahabatku ya untuk R yang ukuran paling besar itu untuk jalur ke AC ya dan ini untuk R yang bagian untuk LED plusnya ya itu untuk output bagian plusnya ya oke ya ini jika kita balik ya Hai ya ke jalur AC nya ya sahabatku dan ini menuju ke kalau dilihat dari elko nya ini ke jalur plusnya ya sahabatku jadi seperti itu ya oke lanjutnya oke lanjut ya sahabatku oke ya sahabatku oke ya sahabatku nah setelah ini kita pasangkannya sebuah resistor 10 Ohm sahabat ya terlihat enggak untuk warna-warnanya Hai semoga terlihat Hai nah untuk R ini sahabatku ya Hai Aduh tetep ya penyemang telur canggih Nah kita pasangkan sebelah sini sahabat Hai dan lanjut untuk diodanya ya ini ini diodai N4 002 ini kita pasangkannya di air yang tadi ya sahabat ntar saya kasih timah dahulu Hai nah jadi untuk yang ada putih putihnya itu menghadap ke kanannya sahabat Oke sahabatku ya ini sudah mantap nah untuk ke R ini sama ya ini ke jalur plus juga sahabatnya jadi kalau dilihat dari elko nya ya sahabatku ini tepat di kaki elko plusnya ya Hai ke lanjut sahabatku nah ini kita pasangkannya sebuah capit buaya ya agar ini mempermudahkannya saja ini pakai capit buaya sahabatku Nah untuk capit buaya warna merah ya ini kita pasangkan ke diodanya ya Hai nah sebelah sini ya sahabatku jadi ke jalur plus ya dan untuk di capit buaya ini yang warna hitam kita pasangkan disini tepat di kaki min ya atau output min ya atau lebih jelasnya di kaki min di kaki min dari elko nya sahabatku ya nah ini seperti ini jika dibalik ini tepat ya di kaki min dari elko nya nah ini untuk jalur min nya ya sahabatku oke ini alat sudah jadi tinggal kita pasangkan ya untuk ke kabel AC nya sahabatku ini jika eh temen-temen mempunyai ya eh mesin driver Hai emergensi lampu emergensi ya sahabatku ini kita bisa bergunakan kembali ya jika rusak ini kita bisa bergunakan kembali bisa kita manfaatkan kembali ya sahabatku jadi jangan dibuang dulu ya sahabatku oke sahabat nah jadi seperti ini ya dan jangan lupa supportnya like and subscribe nya terima kasih banyak oke ini ya jika dilihat dari PCP nya itu ada eh tandanya ya ACN ACL ya oke di video sebelumnya juga sudah dipahas ya sahabatku oke di sini eh untuk arusnya ya kita pakai voltisi eh seribu ya sahabatku ini takutnya aku kok besar ya jadi takut konsleting untuk ke apa ini multitester nya ini jadi pakai eh skala seribu ya sahabat oke sekarang kita cek ya untuk arusnya ini berapa ya sahabatku nah ini kita tancapkan ya ke listrik dan perhatikan lampu LED indikatornya oke ya lampu LED indikator ini sudah menyala ya sahabat ini warna merah ya dan ini untuk arusnya ya outputnya sekitaran 259 ya atau 260 volt DC ya sahabat mantap sekali ya lumayan besar tapi ya sangat besar ya sahabat tapi ini eh ini kan belum ada bebannya sahabatku ini kan belum ada bebannya sahabatku jadi ini bisa menurut di beban oke sekarang kita coba ya untuk menyalakan lampu LED ini ukuran berapa ini lampu LED nya ya sekitaran 7 watan kalau nggak salah oke sekarang ya kita tancapkan apakah lampu LED ini mati atau menyala dengan sempurna oke ya mantap sekali lampu LED ini ya menyala sangat terang ya sempurna ya sahabat mantap sekali ya bisa juga ya untuk menyalakan lampu nah LED LED seperti ini ya sahabat tapi di sini ya sebenarnya fungsinya ya sahabatku jadi ini untuk alat untuk alat sanggih sederhana ini ya untuk mengecas ya mencarter sebuah baterai ini sahabatku ya atau baterai aki sama ya bisa ya oke sekarang untuk baterainnya ya kita cek dulu ini arusnya berapa oke terlihat ya sahabatku ini sekitaran 0,35 0,30 0,34 volt ya sahabatku sekitaran ini 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 belum kita cek ya ini sekitaran 0,34 volt ya oke sekarang kita coba ya untuk menyalakan eh dinamo ini dinamo ukuran eh 4 voltan sahabatku atau 5 voltan oke ya untuk menyalakan dinamo juga ya pastinya tidak bisa ya karena ini arusnya kurang ya itu ya untuk dinamonya ya perhatikan sahabatku ya ini tidak berputar sama sekali ya ini ya saya tempel tempel ya ya karena baterainnya tadi ya terukur cuma 0,34 volt ya sahabatku ya ini pastinya ya dinamo ini tidak bisa berputar ya oke ya sekarang eh kita rapikan dulu kita charge dulu ya sahabatku untuk eh baterainnya ya oke oke bentar rapikan dulu nah ini ya eh kita charge untuk patrennya sahabatku ya dan jangan sampai terbalik sahabatku ya hati-hati untuk yang plus-plus ya yang min-min ya sahabat oke ini sudah terpasang semua sekarang ya perhatikan led indikatornya sahabat ini saya mau tancapkan oke ya ini lampu led indikator ya sudah menyala ya sahabat dan ini sudah arus sudah masuk sahabat dan ini perhatikan sahabatku ya ini kita cek ya untuk arusnya pakai skala 200 volt DC berapa ya setelah ini kita kasih bebannya sahabatku tapi awas hati-hati ini nyetrum ya sahabatku terima kasih ya perhatikan bentar nah ini ya sekitaran nolko eh maaf 5,5 volt ya atau 5,9 volt ya sahabat mantap sekali ya jadi ini aman ya sahabatku untuk mengecas baterain oke sahabatku jangan kemana-mana ya ini kita cek dulu dan video saya percepat sabar huur puan huuruu huur 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 Oke sahabatku ya Ini sudah kami cas sekitaran 30 menitan sahabatku ya Ini ya striker saya copot ya Biar saya enggak kesetrum Oke dan ini sudah terasa hangat Mantap ya Ini menandakan biasanya terisi ya Kalau baterai terasa hangat Oke sekarang kita ukur ya Ini bakal skala 20V DC ya Untuk arus baterainya Yang sebelumnya 0,34 ya sahabatku Sekarang kita coba ya Ini setelah kita cas ya Berhatiannya Oke ya sahabatku ini harus sudah masuk ya Mantap ya Setrepun bisa kita cas bisa kita isi ya Dengan alat tadi Dan ini ya menunjukkan 3,7V ya sahabatku Atau 3,8V ya Oke sekarang kita coba untuk Menyalakannya Ini Dinamo tadi ya Yang sebelumnya ini Tidak dapat berputar ya sahabatku Nah Apakah ini Dapat berputar ya sahabatku Berhatikan Oke ya Mantap sekali Dinamo tadi Sudah bisa berputar ya Oke sahabatku Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih